Intro Halo halo semuanya Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian Semua tentunya di channel Beyond Gaming ya guys ya Hanjay Oke gimana nih kabar kalian semua Hari ini aku harap semuanya Lanser-lanser ya dengan aktivitas yang kalian miliki Untuk video kali ini Aku bakal review Arena Seasonal Reward ya Dan itu bukan karakterku Tapi sebelum lanjut nih ya Untuk kalian semua yang belum subscribe Aku saranin kalian untuk subscribe terlebih dahulu Supaya gak ketinggalan dari konten-konten menarik Di channel Beyond Gaming tentunya ya Kita bakal lanjut ke arah gamenya ya Halo temen-temen Disini udah kita masuk ke dalam gamenya Disini karakternya adalah INF Neverseen Ini bukan karakter aku sekali lagi ya Melainkan ini karakter Yang dimiliki oleh adik aku ya Jadi kita langsung aja masuk ke dalam gamenya ya INF Neverseen guys Oke disini kita langsung aja masuk ke mailbox ya Ini by the way Kalau kalian tanya kenapa aku gak mainan arena offline ya Karena disana gak ada kompetisinya guys ya Begitu guys Tidak kompetitifnya Jadi kurang seru Dan aku Gak punya banyak waktu untuk mainan ya Yang lain top 1-100 Kalau kalian mau tau 24 jam mereka jalan guys ya Sedangkan orang-orang yang punya kesibukan Paling cuma bisa 2 jam 1 jam 1 hari Jadi Ya Gak mau juga guys ya Gitu ya Oke Dan kalau mau dikata Kenapa gak joki Ya karena aku masih nikmatin gamenya Aku tidak peduli reward Yang penting aku nikmatin gamenya guys ya Oke Jadi disini Yang pertama kita dapet games 1250 ya Kita klik aja Set Uh Gamesnya udah nambah Disini Cloud Chess Oh dapet apa ini ya Kita nih Peringkat 54 ya Untuk karakter ini Aduh dapet apa ini guys Aku takut guys Oke Kita dapet S10 Ultimate Ninja Elite ya Sebenernya gak terlalu bagus sih menurutku Cuma nanti kita bakal pasang guys ya Untuk back item chestnya Kita dapet apa nih Kita dapet S22 Shin Moto Mong Staff Efeknya adalah Increase critical chance By 10% Nanti kita bakal pake semuanya ya Kita Ini gak bisa nih Oh bisanya di close doang ya Satu lagi Disini ada Weapon chest guys Weapon chest Apa nih dapetnya nih Uh Kita dapet S32 Great Katana Tobikage Sebenernya ini efeknya gak terlalu bagus Cuma recover nyawa doang 8% ya Tapi ini Adalah salah satu weapon Yang sangat legends Di Ninja Saga Kalau di Ninja Saga tuh Weapon yang legends Ada Tobikage Ada Yowake Itu Sangat terkenal ya Dua weapon itu ya Yang terakhir nih Jutsu chest guys Kira-kira dapet apa Kira-kira dapet apa Kalian siap Kalian siap Semoga S32 guys ya 3 2 1 S32 S32 Beneran cuy S32 cuy Ini Elgin langsung kebangun nih guys ya Dia lagi tidur di cebola Gara-gara aku teriak S32 Kita dapet S32 Secret Devil Shield Damage 300 Chakra 10 Guldan 10 Use the power of the darkness To drain 33% Berarti Ini efeknya adalah Ngedrain 33% Target Chakra Dan inflict chaos Dua turn ya Disini aku mau Screenshot dulu guys ya Oke Ini udah nice banget Kita udah screenshot Dan kita langsung Coba pake aja nih S32 nya ya Oh ngeri Bet ini waktunya ya Jadi tadi disini kita Dapetnya Tobikage ya Kita bakal Coba disini Tobikage nya Ini Wipen Si fenomenal banget guys ya Walaupun kita dapet bajunya Gak terlalu bagus Cuma it's okay guys Tapi aku gak tau Penampakannya Bagus apa enggak ya Soalnya kadang Ada tuh yang visualnya bagus Ketika dipake Jelek gitu Banyak guys ya Karena Kecacatan atau Kesalahan mechanical ya Ya masih oke lah Masih oke guys Untuk back item Kita tadi dapet Mana guys ya Oh ini dia Sip Cakep sih ini Lumayan Udah cakep ini guys Jutsu nya Kita bakal reset Clear Dan S32 ya Anjas Keren bet Keren bet Kita coba nih ya Oke Nice banget ini guys Gas gak sih Alah Kita bakal coba Di misi aja deh guys Kalau gitu guys Soalnya ini pedangnya Gak ada akurasinya ya Jadi Kalau ketemu di arena Terus musuhnya yang beginian Lumayan berat juga ya Nanti kita bakal coba lagi Di arena guys ya Coba Gas Sikat Tar Anjay Untuk Weapon sih aku suka ya guys ya Weapon aku suka Terus Efeknya sebenernya Kalau Tobi Kage Ada akurasinya tuh Cakep guys ya Tapi ya udahlah Gak masalah ya Kita coba quit dulu Kita bakal review Efeknya di Misi aja guys ya Soalnya Kalau pakai pedang beginian Ketemu user angin Nangis ya Nih ya Disini kita Ke training Dumi aja ya Oke Oke Anjay Pedangnya Animasinya tuh Set Kelas banget guys Dulu aku Sebagai penggambar tuh Sering banget guys Ngegambar weapon Tobi Kage Karena Banyak yang pakai guys ya Tobi Kage ini Dan untuk Back itemnya Sih lumayan oke ya Apalagi Nevers ini tuh Bocah listrik guys Jadi Bagus lah Kalau pakai Back item Kalau dapet back item Critical chance-nya Kita gas nih Anjay Kios 2 turn Drain CP Curen CP musuh Sebanyak 33% guys Itu sih Cakepnya Minta Ampun ya Gitu guys Gila Gila Kayaknya ini bakal jadi Season terakhirnya Elgin main arena Karena apa Karena Eh by the way Elgin itu adik aku ya guys Aku tadi cuma Ngejelasin adik aku doang Soalnya tadi di awal ya Kayaknya Ini bakal jadi Season terakhirnya Elgin mainan arena Karena dia tuh Cuma ngincer S32 Kalau udah dapet Itu udah Harusnya guys ya Tapi gak tau nih Kita kedepannya kayak apa kan Oke Kira-kira Gila ini Mantep dah Ini Mimpi apa ya Dapet S32 ya Aduh Gila banget guys Ini soalnya Jutsu Salah satu jutsu Paling OP Di Season sekarang ya Dan mungkin kayaknya Nevers ini bakal ganti Kelapan guys Siapa tau Kan Anjay Oke lah Kalau gitu guys Sekian dulu review Untuk Di video kali ini Terima kasih yang udah menonton Sampai jumpa lagi Di next video guys Thank you And bye bye Terima kasih Guys Kalian Kalau mau pesen gambar Jangan lupa Untuk order Di Beyond Arts ya Untuk linknya Nanti aku taruh Di deskripsi Sekian Dan bye bye Bye